Beberapa tahun terakhir, sadar nggak sadar, kita perlu akuin aja kalau AMD udah sempat ketinggalan dengan pesaing-pesaingnya mulai dari CPU dan juga GPU. Selain fitur dan CPU performance yang ketinggalan jauh oleh Intel, di GPU market pun mulai dari 2011 sampai 2015 AMD mengalami penurunan dan seakan-akan Nvidia menguasai pasar GPU secara penuh. Tapi kalau kita tengok ke akhir tahun 2016, AMD nampaknya mulai mau mengembalikan masa kejayaannya untuk pasar gaming PC tentunya. Kita coba tengok ke GPU yang AMD hadirkan saat ini, ya AMD Polaris. Bagi gue, ini adalah strategi cerdas dari AMD yang mulai masuk untuk memasarkan kelas value for the money seperti RX 480 dan RX 470. Ditambah lagi dengan dukungan game-game terbaru yang sekarang ini banyak optimisasi untuk GPU AMD dengan hadirnya Polaris ini. Dan membuat Nvidia panik karena makin kesini, rival terdekatnya yaitu GTX 1060 pun seakan dilewati dengan price point RX 480 dan RX 470 yang sangat rendah khususnya di Indonesia. Hal ini juga udah ngebikin GPU market AMD meningkat kembali menjadi 30% di akhir tahun 2016. Dan ini jelas suatu prestasi besar melihat yang AMD luncurkan mulai pertengahan 2016 hanyalah kelas entry level dan mainstream aja. Gue memprediksi kalau 2017 ini adalah tahun yang baik untuk AMD karena AMD akan banyak meluncurkan hal-hal yang baru dan salah satunya adalah GPU high-end terbaru dari AMD yaitu Vega. AMD klaim Vega adalah GPU yang siap melibas 4K gaming dan sudah terbukti pada game Doom saat itu. Hal yang menandakan bahwa GTX 1080 dari Nvidia bisa aja menyusut jika harga dari Vega bisa sedikit di bawah GTX 1080 seperti halnya RX 480 dan GTX 1060. Pada notebook pun perlahan AMD mulai mengisi pasar gaming yang cukup serius karena pada akhirnya efisiensi dari GPU polaris yang udah sanggup ditanamkan untuk notebook seperti halnya GPU desktop Pascal yang juga bermunculan pada notebook gaming. Dan jangan lupa selain end user yang menggunakan AMD masih ada konsol next gen dan juga Mac yang juga menggunakan GPU AMD. Yang pasti untuk GPU dari 2016 sampai sekarang AMD udah membuat persaingan GPU menjadi sangat menarik dengan adanya polaris ini. Lalu gimana soal CPU? AMD menurut gue udah sangat-sangat sabar untuk membuat persaingan di CPU ini menjadi kompetitif. Yang udah lama banget gak ada generasi baru dan stuck pada FX series yang selalu fokus sama banyaknya core, power consumption yang tinggi yang menawarkan 6 atau 8 core dengan harga yang terjangkau, tapi gak satupun high-end chip AMD yang head-to-head dengan core i7 atau paling bentuk head-to-head dengan core i5. Ketinggalan banyak fitur seperti DDR4, USB Type-C, NVMe, dan lain-lain. Di 2017 ini dan dalam waktu dekat ini, AMD siap memasarkan next gen CPU yang dinamakan Ryzen dengan soket AM4 yang udah cukup membuktikan bahwa AMD akhirnya memiliki CPU yang siap mengejar ketertinggalannya. Punya efisiensi yang sangat baik yang bisa mengimbangi CPU kelas Broadwell E. AMD memang baru menunjukkan kelas entusiasnya untuk line up CPU terbarunya ini. Tapi ke depan AMD juga pasti akan merilis CPU mid-end dan entry level untuk AM4, yang mungkin bisa jadi sweet spot budget kere-kore di tahun 2017. Jadi apakah di 2017 ini adalah tahun-tahunnya AMD? Jawabannya bisa iya karena AMD banyak meluncurkan hal-hal yang sangat baru yang dihadirkan oleh AMD pada tahun ini. Oke segitu aja Gaptek Vlog untuk kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.